Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Bagi semua saudara yang jauh dan dekat Dan dimanapun saudara berada kini Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran sabda Tuhan Berdasarkan Nats Al-Kitab Pertama Petrus Fasal 5 Ayat 7 Namun sebelumnya mari kita berdoa Memohon bimbingan roh kudus Kita berdoa Ala Maha Kuasa Yang dalam firmanmu Segala sesuatu terjadi di dunia ini Kami bersyukur Karena kami beroleh kesempatan Untuk merenungkan kebenaran sabdamu Tetapi kami percaya Kami yakin tanpa Dindingan dan kuat kuasa roh kudusmu Kami tidak layak menerima Bahkan tidak mampu memahaminya Oleh karena itu berkenalanlah kiranya engkau ya Allah Dalam kasihmu mau menyapa kami Dengan rohmu yang kudus Sehingga kami berdoa Sehingga kami beroleh pengertian Kami beroleh hikmat dan bijaksana Untuk memahami kekandakmu Dalam Alkitab yang anda kami baca Dan juga kami memperoleh kekuatan Untuk memberitakan firmanmu Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup itu Kami berdoa Amin Saudara-saudara Nats Alkitab kita Saat ini Diambil dari pertama Petrus Fasal 5 Pertama Petrus Fasal 5 Ayat yang ketujuh Yang menyatakan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Demikian Satu ayat Nats Alkitab Dan berbahagia Setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang selalu dengar-dengaran Terhadapnya Terpujilah Yesus Kristus Saudara-saudara Seluruh dunia Segala bangsa Kini mengalami Situasi sulit Akibat Serangan virus corona Kita menyebutnya COVID-19 Termasuk kita Di Indonesia Dikatakan sulit Karena belum ada jawaban Pasti atas pertanyaan Pertanyaan Sampai kapan Keadaan ini Akan berakhir Sampai kapan Dunia ini Akan menemukan Vaksin Untuk virus Yang menaklukkan ini Dan pertanyaan Pertanyaan lain Dan kalaupun ada Jawaban Atas pertanyaan Pertanyaan ini Semuanya Hanya Prediksi Prediksi Pertanyaan ini Wajar Dan sangat Manusiawi Karena situasi Kini Menghadirkan Atau Menyajibkan Tekanan Tekanan Hidup Yang datang Dari berbagai Arah Lalu membuat Semakin bertambah Pergumulan Hidup ini Bahkan Membuat Banyak Orang Dengan Kepala Tertunduk Muka Lesu Hati Yang tidak Berpengharapan Lagi Sehingga Memunculkan Pertanyaan Lain Selamatkah Aku Sudara-sudara Selaku Bangsa Selaku Gereja Sebagai Keluarga Bahkan Pribadi Kita Mengalami Situasi Ini Di bidang Ekonomi Kesehatan Pekerjaan Dan Berbagai Sendik Kehidupan Lain Dari Hari Terasa Semakin Berat Semakin Sulit Semua Situasi Ini Menghadirkan Kekuatiran Juga Menghadirkan Ketakutan Ini Juga Sangat Manusiawi Kemudian Dengan Berbagai Cara Setiap Orang Merespons Situasi Situasi Ini Lalu Bagaimana Dengan Kita Orang Kristen Mari Kita Berkaca Pada Firman Tuhan Sudara-sudara Nas Alkitab Saat Ini Ini Mengingatkan Yesus Dia Tidak Afalladu Dibadai Topan Dunia Tuhan Perlindungan Saat Saat Ini Kita Berkesempatan Merenungkan Firman Tuhan Yang Mengingatkan Kita Tentang Kesetiaan Tuhan Atas Janjinya Terhadap Kita Yang Percaya Yang Meminta Dari Kita Untuk Menyerahkan Segala Kekuatiran Kita Kepadanya Karena Apa? Karena Hanya Dia Satu-satunya Pelindung Dan Pemelihara Kehidupan Ini Serahkanlah Segala Kekuatiran Kepadanya Sebab Ia Yang Memelihara Kamu Sudara Aku Kekasih Catatan Perenungan Yang Segera Muncul Dari Nats Alkitab Ini Adalah Jangan Sekali-kali Kehilangan Kesempatan Untuk Mengalami Pemeliharaan Dan Perlindungan Dari Tuhan Dalam Situasi Ini Hanya Karena Kita Mengarahkan Atau Kita Mengarahkan Perhatian Kita Pada Hal-hal Di luar Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Selalu Hadir Di setiap Kehidupan Kita Yang Penting Bagi Kita Adalah Kita Harus Menyadari Dan Kita Harus Merasakan Kehadirannya Dalam Setiap Hari Kehidupan Kita Bahkan Dalam Keadaan Sesulit Apapun Sudara-sudaraku Terhadap Ajakan Untuk Menyerahkan Segala Kekuatiran Kita Kepada Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Pertama Sikap Berserah Dan Mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Yang Telah Berjanji Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Zaman Dia Tidak Pernah Berubah Dia Setia Pada Janjinya Kedua Yakinlah Bahwa Tuhan Yesus Itu Selalu Hadir Di Setiap Sudut Kehidupan Kita Karena Itu Kita Harus Juga Membuka Hati Kita Bagi Dia Karena Tidak Ada Yang Lain Di Bawah Kolom Langit Ini Kecuali Yesus Tuhan Ketiga Asal Kita Tetap Percaya Dan Berserah Sebab Tak Ada Satupun Yang Mustahil Bagi Allah Untuk Kita Dia Mampu Dia Sanggup Bahkan Dia Ada Di Atas Segala Kekuatiran Kita Keempat Bagi Mereka Yang Selalu Berlutut Menghadap Tuhan Dan Berserah Akan Selalu Bisa Berdiri Tegak Menghadapi Situasi Apapun Tuhan Memberkati Sedara Sudara Mari Kita Berdoa Allah Bapak Kami Tuhan Yang Hidup Yang Bertakta Di Kerajaan Surga Padamu Kami Naikkan Syukur Hormat Sembah Sejud Kami Atas Kehidupan Yang Kami Alami Dalam Perkenanan Tuhan Saja Bersama Semua Saudara Seiman Jauh Dan Dekat Kami Merenungkan Sabda Kebeneran Yang Mengingatkan Kami Bahwa Hanya Engkau Tuhan Pelindung Kehidupan Dan Karena Itu Kami Diminta Untuk Menyerahkan Semua Kekuatiran Ketakutan Segala Situasi Hidup Kami Kepada Tuhan Terima Kasih Atas Sapaan Kebenaran Firman Perkenankan Kami Mau Berdoa Untuk Situasi Negara Kami Saat Ini Ada Ketakutan Kekuatiran Karena COVID Yang Melanda Kehidupan Ini Kami Berdoa Memohon Kekuatan Dari Tuhan Untuk Menghadapi Semua Situasi Ini Kami Berdoa Bagi Pemerintah Bangsa Kami Presiden Bersama Pembantu Pembantunya Dan Semua Orang Yang Bekerja Untuk Menghadirkan Hal-Hal Baik Bagi Meringatkan Beban Karena Pergumulan Ini Berkati Pemerintah Kami Kami Berdoa Untuk Gereja-gerejamu Yang Juga Berupaya Untuk Berpartisipasi Dalam Menghadapi Keadaan Ini Tuhan Tolong Khususnya GPIB Satgas COVID-GPIB Yang Terus Bekerja Dan Bekerja Berikan Mereka Kekuatan Kami Berdoa Untuk Para Hambamu Yang Mengalami Pergumulan Karena Serangan COVID-19 Berikanlah Kekuatan Bahkan Setiap Warga Jemaat Dimana Saja Kami Berdoa Untuk Para Dokter Para Suster Perawat Cleaning Service Unsur-unsur Lain Yang Ada Di Berbagai Rumah Sakit Yang Merawat Pasien Tuhan Berkati Kehidupan Mereka Terima Kasih Untuk Segala Sesuatu Yang Tuhan Nyatakan Kepada Kami Kami Bermohon Kepadamu Pengampunan Atas Segala Salah Dan Dosa Yang Kami Lakukan Dalam Pengampunan Ya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Kami Naikkan Doa Ini Kepadamu Bapak Di Surga Amin Salam Bagi Saudara Saudara Tuhan Memberkati Kepadamu 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 GPIB GPIB bergerak Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19 Namun masih banyak juga yang membutuhkan Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut Terima kasih Tuhan memberkati